Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal bikin Review produk-produk dari Sine Ives So kalo kalian pengen tau Produk apa aja aku dapetin dari Sine Ives Indonesia Dan gimana review aku tentang produk mereka Just keep on watching Jadi kemarin aku dikirimin package dari Sine Ives Indonesia Thank you so much Sine Ives Indonesia Dan kita bakal buka Aku dapet produk apa aja untuk aku review Buat kalian Ini ternyata aku ngedapetin 4 varian scrub Dari Sine Ives Dan ini adalah semua varian yang ada di Indonesia Oke sebelum aku jelasin satu-satu Tentang produknya dan ngasih review-nya kalian Terlebih dahulu aku mau Ngasih tau dulu tentang brand Sine Ives Itu sendiri Jadi Sine Ives itu adalah salah satu brand scrub Terbaik atau bisa dibilang Nomor satu di Amerika Dan mereka menggunakan 100% bahan natural Tanpa menggunakan microbeats sama sekali Nah untuk temen-temen yang belum tau Apa itu microbeats Jadi microbeats itu adalah plastik Yang besarnya itu kurang dari 1 mm Dan biasanya digunakan dalam produk-produk Seperti toothpaste atau pasta gigi Habis itu juga sabun muka yang ada scrubnya Nah Rasip microbeats ini Dia tuh kecil banget Saking kecilnya Itu akan sangat-sangat susah untuk tersaring Dan biasanya karena dia sangat susah tersaring Dia akan langsung terbuang di laut dan sungai Which is itu sangat-sangat gak bagus Untuk orang dan makhluk-makhluk hidup yang ada di laut dan sungai Karena mereka itu bakal mengkonsumsi plastik tersebut Dan plastik itu tuh gak bagus buat Mereka Kita yang paling menjengalkan lagi Dalam 1 tub atau dalam 1 produk Itu bisa mengandung paling sedikit 330 ribu microbeats Tuh Kita bayangin aja Kalau misalnya 1 orang dalam 1 rumah itu Menggunakan 2 produk microbeats Itu artinya dia udah membuang 690 ribu microbeats ke sungai dan laut Gimana kalau misalnya 1 orang Menggunakan 4 produk yang mengandung microbeats sekaligus Itu bisa sampai 1 juta microbeats lebih Yang kalian buang ke laut Selama 60 tahun Site Apps ini udah mengeksplore dunia Dan mengambil bahan-bahan terbaik dari berbagai bahan dunia Untuk dijadikan scrub Bahan utama scrub mereka Karena mereka tadi tidak menggunakan microbeats Mereka akhirnya menggantikan kacang kenari sebagai alternatif Nah kacang kenarinya itu mereka proses Mereka olah sampai akhirnya berbentuk scrub Yang dapat mengangkat kulit mati Sekaligus juga membuat wajah kita lebih bercahaya Nah itu sebabnya Kalau kalian pakai scrub dari Sinai Itu aman banget Walaupun langsung terbuang ke laut Ataupun ke sungai Itu gak bakal membahayakan hewan-hewan yang ada di dalam laut Ataupun sungai Karena dia bahannya 100% alami Dan tidak ada mengandung microbeats plastik sama sekali Habis itu juga Selain kacang kenari Mereka juga menambahkan ekstrak Untuk menambahkan performa di setiap scrubnya Jadi ekstraknya ini yang mereka jadikan varian Contohnya ini ada oatmeal, coconut, coffee Terus ada juga ada pink lemon Dan banyak lagi yang nanti bakal aku jelasin lebih detailnya setelah ini Jadi aku disini mau jelasin Mau kasih tau dulu ke kalian Aku dapet varian apa aja Yang pertama ini aku dapet yang Sain Ives Gentle Smoothing Outmill Scrub and Mask Ini untuk kulit yang kering dan yang bertekstur Dan ini juga salah satu scrub yang bestseller di Amerika Ini ada tandanya Ini By the way, kalo kalian nonton skincare rutin aku Kalian ngasih tau kalo misalkan aku pake Sain Ives Gentle Smoothing Outmill Scrub and Mask ini setiap sore Karena dia ngebantu banget untuk men-exfoliasi muka aku Jadi aku suka banget Habis itu aku juga dapet yang ini Sain Ives Energizing Coconut and Coffee Scrub Kalo ini dia termasuk deeply exfoliates Dan bikin kulit tuh lebih fresh dan glowing Yang ini Dia mengandung kelapa dan kopi Habis itu aku dapet ini Aku yakin banget Kalian pasti tau sama varian ini Yang ini adalah Sain Ives Fresh Skin Apricot Scrub Ini juga salah satu bestseller di Amerika Karena dapet predikan nomer satu sama Casey Outmill tadi Kalo yang ini dia termasuk deeply exfoliates Ini aku yakin banget Kalian pasti udah tau sama ini Atau mungkin kalian udah pernah cobain yang ini Terus yang terakhir disini aku dapet Yang Sain Ives Radiant Skin Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub Nah ini tuh harumnya udah keciuman banget Karena seger banget Ini tuh apa ya Ini kayak jeruk Sama lemon Pink lemon Grapefruit kali ya Ini dia banyak grapefruit Bukan ya Bukan deh Pokoknya pink lemon Oke sekarang yang bakal aku review duluan adalah Of course yang oatmeal Karena aku udah pake ini lumayan lama Hampir ada semingguan Kalo yang oatmeal ini dia fungsinya tuh ada dua Dia bisa sebagai scrub dan masker Jadi selain mengangkat kulit mati Dia juga bisa menutri si kulit kalian Walaupun dia tuh scrub tapi dia tidak akan meninggalkan rasa kering atau mungkin hard spilling di kulit Ini enak banget Terus habis itu juga dia termasuk ya gentle exfoliation Tapi walaupun gentle exfoliation Butiran scrubnya itu terasa Tapi gak keras sama sekali Itu kenapa aku suka banget buat pake ini setiap hari Karena dia enak banget Dan formulanya aman banget untuk dipake setiap hari Terus ini juga aromanya sangat-sangat enak Dia lembut banget Kayak antara campuran susu Ini tuh dia formulanya bener-bener kayak bubur gandum Dia kayak cair banget Bener-bener kayak bubur gandum Tuh Nah kayak gitu Agak-agak sedikit lengket Tuh Bener-bener kayak bubur gandum Terus mungkin kalo misalnya disini tuh gak keliatan ini tuh ada scrubnya Tapi sebenernya kalo udah digosok ke kulit Ini tuh kerasa banget ada butiran scrubnya Tapi gak keras sama sekali Dan enak banget untuk dipakein ke kulit Nah ini aku udah pake ini selama seminggu Dan aku ngerasain kulit-kulit mati Aku tuh terangkat dengan sangat baik Terus abis itu juga kulit aku tuh lembut banget Tapi gak bikin kering sama sekali Outmule disini selain dia ngangkat kulit mati Atau menurut diisi kulit Dia juga ngebantu untuk menerangkan kulit Jadi menurut aku kalo kalian punya kayak merah-merah Atau mungkin radang Bisa pake si oatmeal lagi Karena dia termasuk mild exfoliation Tapi ampuh buat ngangkat kulit mati Oke jadi sekarang aku bakal cobain yang varian Kayaknya aku bakal cobain yang energizing dulu Ini yang coconut and coffee scrub Jadi yang coconut and coffee ini dia fungsinya untuk mengangkat kulit-kulit mati Dan mencerahkan kulit kusam Jadi kalo misalnya kalian kulitnya ngerasa agak-agak kusam Terus pengen mengangkat kulit-kulit mati Bisa pake yang varian energizing coconut and coffee Karena di dalam kelapa ini dia mengandung antioksidan tinggi Vitamin A dan vitamin A Jadi itu bagus banget untuk kulit Dan seperti yang kita tau banyak banget produk-produk scrub itu yang mengandung kopi Karena itu kopi juga bagus banget untuk kulit Karena dia mengandung antioksidannya tinggi Terus abis itu juga kandungan kopi itu bagus untuk kulit Karena dia ngebantu buat melembabkan kulit juga Untuk exfoliation factor yang coffee and coconut ini Dia masuknya yang deep Jadi mungkin ketimbang si oatmeal Dia butiran scrubnya lebih besar Aku gak tau karena aku belum cobain Dan sekarang aku mau cobain langsung ke depan kalian Aku semprotin dulu muka aku pake air Aromanya enak banget Ini kayak lebih kecium dominan aroma kopinya Ketimbang kelapa Enak banget aromanya Menurut aku aroma yang di Sain IFC ini Ini dua produk yang udah aku cobain Oatmeal dan hari ini kelapa sama kopi Itu wanginya gak terlalu artificial Dia agak natural dan gak terlalu menyengat Tambahan fragrance-nya Jadi aku suka banget Karena wanginya gak begitu mengganggu Sekarang aku bakal cobain Ini teksturnya kayak gini Terus aku bakal cobain Aku ini Jumlah butiran scrubnya emang lebih banyak Ketimbang yang oatmeal Karena dia masuk deep exfoliation Tapi walaupun dia deep exfoliation Ini gak bikin kulit Kerasa kasar Atau kerasa sakit sama sekali Ini Kataku masih lembut banget Enak banget dipake Oke aku udah nyelesai bilas Dan tadi pas aku bilas Ini lembut banget Muka aku kerasa banget Kangkat semua kulit-kulit matinya Dan jadi lebih supple Lembut banget Dan ini gak bikin kulit aku kering sama sekali Karena emang kandungan kopi itu dapat melembabkan kulit Seperti aku bilang tadi Jadi ini yang enak banget Selain mangkat kulit mati juga menjaga kelembaban kulit Dan menurut aku si coffee ini dia suitable for all skin type Mungkin menurut aku lebih prefer untuk kulit yang agak sedikit kering Karena dia setelah dibilas itu lebih ngelembabkan Bahkan menurut aku ini lebih ngelembabkan dari si oatmeal Kalau kalian mau deeply exfoliant Kalian bisa pilih si coconut and coffee ini Tapi kalau kalian pengen mild exfoliant Kalian bisa pilih yang oatmeal Oke sekarang aku bakal lanjut lagi Cobain yang ini Ini yang famous banget Yang Saint Ives Fresh Skin Apricot Scrub Nah itu untuk kulit yang bercahaya Dan ini tuh masuk ke deep exfoliation juga Sama kayak yang coconut and coffee ini Dia lebih menyegarkan kulit Kalau yang tadi tuh kan kayak Awake the skin gitu kan Nah aku bakal bahasin lagi mukanya Kalau yang ini dia Konsistensinya sama formulanya Hampir sama kayak yang coconut and coffee tadi Dia sama-sama thick Terus keliatan butiran Apricotnya gede-gede Karena dia termasuk deep exfoliant Terus aku bakal cobain langsung Aromanya enak banget Gak terlalu artificial Aku suka Eh enak banget aromanya Seger banget aromanya Pas tadi dicium Itu gak terlalu Gak terlalu keciuman aromanya Tapi pas udah dipakein di muka tuh Langsung brus gitu Seger banget aromanya Ampun anak Kalau menurut aku yang sis apricot ini Dia butirannya lebih banyak Dan lebih Keras Scrubnya Lebih terasa scrubnya Aku tiba yang si coconut and coffee tadi Karena Pas aku ngerasain si coconut and coffee tadi Dia sebenernya sama-sama banyak sih Cuman Lebih mild Mungkin karena kandungan kopi Sama coconutnya yang dia ngebantu Ngelembapin Jadi dia gak terlalu Keliat Gak terlalu berasa Agak Rasar Kalau ini tuh kerasa banget scrubnya Lebih terasa dari yang tadi aku bilang Oke jadi aku udah ngebilas Ini seger banget Dan menurut aku Yang si apricot series ini Dia lebih keset Kalau udah dibilas Dia gak ninggalin Rasa ketarik Gak sama sekali Cuman Kalau dibandingin sama oatmeal Dan si coconut and coffee Si apricot ini dia lebih Mengangkat minyak Jadi hasil muka tuh Keset banget Gak keset banget sih Cuman lebih keset Terus lebih seger juga Jadi menurut aku si apricot ini Lebih cocok untuk Kulit yang cenderung Kombinasi atau berminyak Pengen exfoliation yang deep Kalian bisa pilih yang apricot ini Ketimbang yang oatmeal Atau si coconut and coffee Ini aku suka banget Karena seger banget Oke sekarang kita bakal cobain Yang terakhir Kalau yang terakhir ini Radiant Skin Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub Ini masuk exfoliation factor yang moderate Jadi ini di tengah-tengah Antara gentle dan deep Dan ini fungsinya Untuk mencerahkan sih Sebenernya lebih Lebih fokus untuk mencerahkan Nah mungkin ya menurut aku Karena pink lemon and mandarin ini Udah termasuk Kandungan yang mencerahkan Dan acidnya tinggi Karena asem kan Mereka pilih exfoliation factor yang moderate Jadi tengah-tengah Karena mereka mengkombinasikan Ekstraksi pink lemon and mandarin orange ini Sama scrub mereka Biar gak terlalu harsh banget di kulit Sekarang aku mau coba ini Segera kayak pink lemon Aku belum tau sih pink lemon itu Cuman wanyui citrus Terus teksturnya ini hampir mirip Kayak oatmeal Dia gak terlalu banyak Grainsnya Atau scrubnya Jadi bener-bener kayak Halus banget scrubnya Terus teksturnya lebih Lebih ini ya Agak lengket Hampir kayak si oatmeal Terus aku bakal cobain di muka Kalau menurut aku ya Yang si radiant skin ini ya Varian pink lemon and mandarin orange ini Menurut aku dia scrubnya Halus banget Aku udah ngebilas yang radiant skin tadi Yang varian pink lemon dan mandarin orange Kalau aku bilang Yang varian terakhir yang aku coba ini adalah Yang hasilnya itu paling keset Di antara semua Varian scrub dari Saint Ives Bahkan ini jauh lebih keset Ketimbang yang apricot Dan menurut aku Mungkin karena dia Formula nya tuh Mengangkat minyak dan kotoran Karena kan dia tadi Concernya untuk mencerahkan Jadi mereka tuh gak mau Scrubnya tuh terlalu kasar Just in case Kalau nanti udah selesai Dibilas Mukanya tuh gak terlalu Bikin kering banget Jadi mereka bikin Butiran scrubnya itu yang Lembut banget Cuman berfokus Untuk mencerahkan Dan meratakan warna kulit Sebenernya sama-sama bisa Anggap kulit mati sih Cuman menurut aku Kalau misalnya dia pake butiran scrub yang lebih besar Mungkin Bakal bikin kulit itu kering Atau ngerasa harsh banget Karena kan kandungan pink lemon Sama mandarin orange itu Hasilnya tuh tinggi Seperti yang aku bilang tadi Jadi mungkin mereka Mendesain Biar Ini tuh balance Oke jadi sekarang aku bakal Ngasih kesimpulan review aku Tentang Empat varian Saint Ives Yang aku dapetin tadi Tapi sebelumnya aku mau Ngasih tau dulu Urutan Empat produk Yang jadi favorit aku Kita mulai dari yang nomor empat dulu Untuk yang nomor empat Aku bakal ngasih buat yang ini Yang Saint Ives Radiant Skin Pink Lemon & Mandarin Orange Aku bakal urutin ini ke nomor empat Bukan berarti dia jelek Cuman karena di kulit aku ini Agak hasilnya terlalu kesel Karena kondisian kulit aku sekarang itu Gak terlalu berminyak Jadi kalau aku pake ini setiap hari Mungkin akan bikin kulit aku Itu jadi Jadi lebih kering Terus abis itu juga Scrubnya gak terlalu terasa Dan aku gak begitu suka Karena scrubnya itu agak-agak tanggung Terus yang nomor tiga Aku bakal ngasih yang ini Energizing Coconut & Coffee Scrub Ini sebenernya aku suka Cuman menurut aku ini terlalu lembab Untuk kulit aku yang cenderung Oily to combination skin Mungkin ini bakal bikin kulit aku Agak sedikit berminyak Karena nanti aku bakal Timpain lagi moisturizer Jadi aku lift skin fresh gitu Tapi ini bukan berarti jelek Gak sama sekali Karena aku juga suka Karena ini gak terlalu bikin kulit aku kering Dan bikin kulit aku tuh lebih lembab Dan sapel gitu Jadi aku suka Dan di urutan yang nomor dua Aku bakal kasih ini Untuk yang fresh skin apricot Ini kesukaan aku Karena dia seger banget Terus butiran scrubnya Juga enak banget Di kulit aku Walaupun dia masuk ke deep exfoliation Habis itu juga aromanya Enak banget Aku suka banget Dan setelah aku pake ini Aku ngerasa kulit aku tuh Lebih bersih Lebih seger Tapi gak over dry Atau terlalu Rasa ketarik Dan aku ngerasa Kulit aku cocok banget Sama yang fresh skin apricot scrub ini Dan di urutan yang pertama Udah pasti aku bakal ngasih Buat yang si oatmeal Karena aku suka banget Sama yang oatmeal itu Oatmeal itu dia masuk ke Gentle exfoliation Tapi walaupun dia masuk ke Gentle exfoliation Butirannya itu Masih terasa di kulit Dan gak terlalu kasar juga Habis itu dia Selain bisa ngangkat kulit mati Dia juga ngebantu Untuk menutrisi kulit Jadi Setelah aku pake itu Aku ngerasa kulit aku tuh Lebih seger Habis itu juga lebih lembut Lembab Tapi gak berlebihan Nah kalo untuk reviewnya Sebenernya untuk scrub yang drugstore Dari Sign Apps ini Bagus banget Karena kalian bisa pilih Sesuai dengan jenis kulit kalian Dan kebutuhan kalian Kalo kalian carinya yang mencerahkan Terus gak terlalu harsh Kalian mungkin bisa pilih yang Radiant Skin ini Terutama untuk kalian yang punya kulit yang berminyak Kalo kalian punya kulit yang cenderung kering Dan pengen extra exfoliation Kalian boleh banget pilih yang Energizing Coconut and Coffee Scrub ini Karena kandungan Kopi sama kelapa itu Bisa melembabkan kulit kayak antioksidan Dan mengandung vitamin A dan E Yang bagus banget untuk kulit Jadi Gak bakal bikin kulit kalian itu Kering Atau Tambah kering Karena kandungan di dalamnya Itu tuh membantu untuk Melembabkan kulit kalian Yang oatmeal Terutama yang kalian mungkin punya Agak radang kulitnya Karena yang oatmeal tuh Pas dipake tuh ada cooling sensationnya Terus dia sangat-sangat menenangkan Tapi scrubnya gak Seintense coffee and coconut Dan kalo kalian punya kulit yang cenderung berminyak Aku sarankin banget Yang fresh apricot ini Karena setelah pake ini Menyegarkan kulit Dan dia juga scrubnya enak banget Buat mengangkat kulit mati So itu dia tadi review aku tentang Empat varian Sain Ive Scrub Dan kalian harus banget cobain Sensasi kulit halus Lembut dan glowing Pake Sain Ive Face Scrub Karena mereka 100% natural Dan tentunya aman banget Buat lingkungan So thank you so much Sain Ive Indonesia Dan I hope you guys enjoy my video And I'll see you guys On the next video Bye